Intro Usai dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Selatan 4 orang kader Partai Perindo menggelar syukuran di Sekretariat DPD Perindo TTS Dalam acara syukuran ini anggota DPRD terpilih diingatkan agar dapat menjalankan amanah sesuai dengan tanggung jawab hingga 5 tahun ke depan Sebanyak 39 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aera terpilih Kabupaten Timur Tengah Selatan Periode 2024-2029 resmi dilantik Senin 19 Agustus 2024 Empat diantaranya merupakan kader dari Partai Perindo yakni Albinus Octavianus Kase, John Caribera, Jis Barneno Haifeto, dan Martin Natonis yang juga merupakan ketua DPD Perindo TTS Usai pelantikan dan pengucapan sumpah janji jabatan Dalam rapat paripurna di gedung DPRD TTS Keempat orang kader Partai Perindo menggelar syukuran di Sekretariat DPD Perindo TTS Pada acara syukuran ini para anggota DPRD Partai Perindo mengucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang sudah memberikan kepercayaan kepada mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab membawa setiap aspirasi Kami berkomitmen untuk sepenuhnya menerima tanggung jawab ini dan akan melakukan amanah ini sebaik-baik mungkin yang penuh tanggung jawab Kami berkomitmen untuk tidak mengecewakan konstituen kami, khususnya konstituen kami dan lebih umum masyarakat Timur Tengah Selatan Sementara itu bakal calon bupati dan wakil bupati TTS Edward Marcus Liu dan Joni Armikonai yang juga hadir pada syukuran ini memberikan apresiasi atas pencapaian Partai Perindo di Kebupaten TTS Mereka berharap ke depan Partai Perindo bisa berkolaborasi dengan Paket Bumi untuk membangun daerah dan berjuang untuk masyarakat Kita sudah ada di rumah besar Perindo diharapkan itu kita menjaga apa yang ada dan tentunya ke depan sedapat mungkin Perindo bisa ada peningkatan ya dan diharapkan ada provinsinya di Dapil Belakangnya Acara pelantikan dan syukuran empat kader Partai Perindo ini juga dihadiri rombongan pengurus dari DPP Partai Perindo NTT yang meminta keempat anggota DPRD terpilih agar dapat menjalankan amanah sesuai dengan tanggung jawab di kalangan struktural dan konstituennya hingga lima tahun ke depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari Timor Tengah Selatan, Oktobala, Tim Ayunyus melaporkan Terima kasih kerana menonton!